Seorang anak berusia 10 tahun asal Jember, Jawa Timur, kehilangan bapak dan kakaknya sekaligus. Keduanya dilaporkan menjadi korban awan panas Gunung Semeru. Bocah itu pun viral setelah video pertemuannya dengan Bupati Lumajang diunggah di media sosial. Assalamualaikum Mbak Bupati. Ini namanya Rama ini. Ya Mas Rama. Rumahnya mana Bu? Rumahnya Gumuk Mas. Desa Purwatri. Inilah momen pertemuan Muhammad Hafidh Krishna Ramadan alias Rama dengan Bupati Lumajang Tori Kulhaq di Posko Bencana Semeru di desa penanggal kecamatan Candipuro pada Sabtu lalu. Bupati Lumajang langsung menghubungkan Rama dengan Bupati Jember Hendi Siswanto melalui panggilan video. Dalam panggilan video tersebut, Bupati Jember menyatakan siap membiayai pendidikan Rama. Kedatangan Rama ke Posko Bencana Semeru untuk mencari bapak dan kakaknya, yakni Hambali dan Muhammad Faisal Akbar, yang dilaporkan hilang tersapu awan panas Gunung Semeru saat mencari pasir di dusun kamar kajang desa Sumber Wulu. Rama kini tinggal berdua bersama ibunya, Mugiyati, di desa Purwo Asri, kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Ia mengaku ikhlas dengan kepergian bapak dan kakaknya dan ingin tetap sekolah hingga kelak menjadi dokter. Rama merupakan satu dari ratusan anak yang menjadi korban awan panas Gunung Semeru. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan masa depan mereka.